Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di ii Pemotovlog Oke salam pratiap canjur selanjutnya untuk seluruh anggota Yama Fiction All Generation Semoga kita semua sehat lalu ini mudahkan rezeki dan dibebaskan dari wabah penyakit penular Oke sebelum lanjut ke topik pembahasan ya sesuai judul penyebab mesin bikin cepat panas Saya ingin tanya dulu ke kalian semua soal oli apakah kalian yakin dengan oli yang kalian pakai tidak menyebabkan mesin kalian cepat panas Nah kalau misalkan kalian yakin silahkan tulis di kolom komentar beserta absenin oli apa yang kalian pakai Oke kita lanjut ya penyebab mesin vision cepat panas salah satunya ya itu bisa karena oli percaya nggak percaya itu bisa karena oli nah sekarang kita bahas Kenapa bisa karena oli satu kondisi oli saat kalian beli itu palsu tuh sudah fix pasti karena yang palsu ya kacil ya kalian bisa nilai sendiri yang palsu kayak gimana nah yang kedua soal kecocokan oli semahal apapun kalau nggak cocok dengan mesin kita meskipun mesin kita sama dengan mesin mesin motor teman-teman kita di teman kita cocok kita enggak kalau nggak cocok kita nggak bisa paksain seperti itu seperti masalah hati ya walaupun cowok itu cantik montok tapi kalau nggak cocok bikin panas ya kayak gimana ya nggak bisa dipaksain begitu juga oli itu yang pertama faktor kecocokan yang kedua soal asli apa enggaknya yang ketiga soal kapasitas di daerah saya lajim cek oli itu dengan cara dicolok seperti ini kalau misalkan baru jolok dikit nah ini udah ada olinya itu berarti kapasitas oli masih bagus masih layak pakai yang kedua untuk pengecekan oli karena ini juga penyebab besin panas yaitu colok tempel tangan nah kalau misalkan masih lengket lain masih lengket dan warnanya itu masih seperti hampir seperti baru ya khusus untuk Enduro itu warna hijau cerah agak-kebiruan dan baunya boberman ini masih lengket masih warnanya juga ini kalau kalian bisa lihat ini masih ada kelihatan jelas di sini olinya nah itu berarti kualitasnya juga berarti masih bagus kapasitas masih bagus kualitas masih bagus itu bisa membantu mendingan mesin nah jadi kalau misalkan kapasitasnya berkurang tapi kualitasnya bagus itu sama aja karena semua komponen enggak akan terlumasi jadi itu penyebab besin panas kemudian kapasitas bagus kualitas jelek apalagi walaupun seluruh komponen misalkan mesin terlumasi oli tapi gesekan antara satu part dan yang lainnya itu jadi apa ya namanya ya makin panas ya makin menggesek karena enggak ada yang membantu untuk mendinginkannya nah selanjutnya penyebab besin panas bisa karena filter oli nah benda ini sering diabaikan oleh para pengguna motor bahkan ada yang anggap ini cuman filter biasa posisinya di dalam sini ya seperti ini posisinya jadi ini vital banget vital banget ini jadi sebelum oleh disalurkan ke seluruh komponen mesin termasuk ke bagian head cylinder ke atas itu terlebih dahulu melewati filter oli ini jadi filter oli ini langsung bersampingnya dengan pompa oli jadi saat motor di starter atau wadi engkol itu pompa oli langsung menjemurkan oli lewat sini dari sini disaring itu kotor-kotorannya nah kotorannya bisa dari kampas kopling gesekannya bisa juga dari komponen-komponen yang lain kotoran-kotoran yang lain semuanya disaring di sini lalu disalurkan disalurkan kesini keseluruh ya keseluruh komponen mesin mesin rumah kopling gambas kopling gigi rasio Mustang seher sehernya juga ke atas ini nih ke atas jalur oli sampai ke head cylinder kalau misalkan komponen ini tersumbat sebagus apapun oli kalian sehebat apapun usin kalian gak akan lama pasti buji kasar bahkan mungkin bisa jebol bagian atas ya bagian lukun as klep pelatuk pasti cepat tahu sekarang enggak kalau masih oli bisa dari sini ini sepilih hanya Rp18.000 sudah dapat original tapi kalau diabaikan bisa jadi fatal nah selanjutnya penyebab mesin fisik cepat panas adanya sempatan jalur oli untuk pengasihkannya kalian bisa cek bautnya ya Nah buka dengan menggunakan kunci ukuran 10 bukannya jangan dipul cukup dua atau tiga petaran dulu lalu nyalain motor lihat kalau ada oli keluar dari sini nyembur baru buka pul ya baru bentar kalau misalkan ada oli keluar nyembur tutup lagi matikan motor itu berarti oli nyampe ke atas kalau nggak nyampe salah satu penyebabnya bisa karena filter oli ini yang kedua bisa karena pemasangan dan packing packingnya disini khususnya yang di bawah itu kebalik tanpa kebalik karena posisi packing ini nah di sebelah sininya itu ada lubang kecil kalau misalkan masanya kebalik disuruh di sebelah sana bukan kesini ataupun pemasangannya harusnya lubang tempat lubang olehnya di sini jadi kebalik jadi di sini tuh otomatis lubang oleh kesumbat oli akan naik ke atas satu yang kedua ini bisa tersumbat oleh kotoran itu jadi kalian kalau misalkan rasa mesin cepat panas sebelum ke kumpulan-kumpulan lain yang memerlukan pembukaran yang banyak kalian cek dulu olinya kapasitasnya satu kapasitas oli yang kedua kualitas oli yang ketiga oli ya asli apa enggaknya itu sulit sebenarnya untuk membedakannya yang ke empat dari kecesokan apa enggaknya kalau kalian dari pertama beli motor fixen itu seling pakai enduro kalau misalkan rasa sering panas silahkan coba pakai oli yang lain kemudian filter oli menjalur oli ya yang di atas kenal pot pakai buat sepuluh itu kalian cek satu-satu kalau dasar semuanya normal tapi mesin kalian cepat panas kalian wajib perhatikan hal berikut ini satu kenal pot-kenal pot racing ataupun dibobok ini saya dibobok itu bisa menyebabkan mesin itu cepat panas yang kedua radiator kisih-kisih radiator kalau banyak yang gepeng kesumbat itu udara enggak akan masuk sini ya karena tertahan di sini sampai luar sini saat maju untuk udara enggak masuk bisa tahan sini karena garape kemudian kualitas dan kapasitas air radiator juga diperhatikan kemudian termostat ini masih terbuka apa enggak kalau terbuka terus enggak tetap lagi itu masih mending ya tapi air radiator semuanya langsung ngalir ke sini saat kita mesin nyalain tapi kalau misalkan tertutup itu parah ini jalur air radiator tertutup sampai sini ya kemudian asupan giji ke ruang bakar itu bensin kalau kurang juga pasti cepat panas mesin karena piston terus-terusan bekerja gas kita terus-terusan paut tapi bensin kurang itu juga menjadi salah satu penyebab mesin ini cepat panas untuk kemudian di bagian head ada kelep terlalu renggang juga bisa menjadi eh terlalu rapat terlalu rapat juga bisa menjadi salah satu penyebab mesin ini cepat panas jadi kalian cek aja dulu part-part tadi sebelum kalian ganti atau mengdiagnosa masalahnya karena apa ya mari kita belajar bareng bersama saya kalian nggak takut nggak perlu khawatir takut komentar Insya Allah akan saya bahas Oke semoga itu aja informasi dari saya tentang penyebab mesin cepat panas semoga bermanfaat saya foto vlog selamat datang hobi salam satu deltamog